musik 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 serbesarnya kepada Ibu Bapak undangan dan hadirin yang telah hadir memenuhi undangan kami Hai semua, ketemu lagi dengan saya Eka Arnawa di channel Youtube Kesenian dan Kebudayaan Nusantara Pada saat ini saya berada di Okas, suatu kebanggaan saya pada malam hari ini bertemu presiden ICWP yaitu Mas Anas Nah, beliau adalah salah satu dari panitia acara malam ini Selamat malam Mas Anas Nah, ini acara apa? Acara Festival Klinia Pemrofe Jadi, diadakan nomor nasi pariwisata kemarin Terus, diadakan beberapa teman Terus, diadakan sekitar 800-an Beratis, untuk mereka yang memiliki klinia Pemrofe Oke, tujuan dari acara ini apa? Apa untuk melestarikan masakan? Selain melestarikan, ya untuk mengangkat Semuanya itu ekonomi di bidang kuliner Jadi, biar terangkat pusatannya di bidang kuliner juga masuk Jadi, semuanya mencatupu? Iya, semuanya Jadi, ada daun jabung Terus, semuanya ada soto Ada gedok Terus, ada kopi lokal Nah, ini kan kita kenal kopi-kopi biasa Ternyata di Pemrofe Saya sendiri juga punya kopi lokal, kopi asli pun lokal Amannya kopi apa? Macem-macem, kalau yang di daerah kebel itu ada kopi cangkok Yang di sawo ada lagi namanya Jadi, kopinya itu ada yang basteran Macem-macem kopi kondokok Ini, terima kasih Jadi, demikan tadi sekilas penjelasan dari Mas Ana Sudah jelas dari tujuan acara-acara Tetap ikuti perjalanan saya untuk meliput tentang kesenian Kebudayaan yang berada di Pemrofe Sampai jumpa Pemrofe Kalah Pemrofe Jadi demikianlah tadi Suasana antrian Mengambil kupon Ada 800 kupon makanan lokal Yang berada di Ponorogo Jadi inilah acara kita Acara kebudayaan dari Kabupaten Ponorogo Terus ikuti perjalanan saya Nanti meliput menu-menu Apa saja menunya yang ada di sini Terima kasih Nah kalau yang ini adalah Menune Dawet Nah rasa ini gimana? Enak Enak Coba Nah Dawat apa? Dawat jabung Kalau yang ini Sate ayam Sate ayam mana ini mbak? Kalau ini dari patukri Dari? Dari patukri Oh patukri Singkudang Kemarin Pak SBY kesana ya Mas? Iya Ini satu porsinya berapa? Kalau 10 dosok 28 Oke Langsung beli dosoknya Ini langsung pakai kan 250 ribu Mas Kalau yang ini Masih pecel Kalau yang ini kopi 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 kelobot ratu Ini maksudnya Pribun mbak Kopi nyokos Belok kelobot ini Kiri khas Gunung Tumpang Gunung Tumpang Itu Desa Tengon Ngerayun Ponorogo sebelah selatan Ngerayun Jadi ada tampak yang unik disini Yaitu kopi kelobot ratu Dari Ngerayun Ngerayun itu adalah Ponorogo bagian selatan Jadi kita akan mencoba Ada keunikan kopinya disini Disini itu kopinya Menggunakan gula aren Kita mau mencoba Jadi ini adalah kopi Nah Ini kopi asli Tanpa gula Dan gulanya itu Dibungkus kelobot Kalau yang belum tahu kelobot Kelobot itu adalah Daun jagung Nah Sekarang kita cicipi Bagaimana rasanya Dari keaslian kopi Ini Oke Jadi saya akan mencicipi Kopi yang dari Ngerayun Jadi Ini gula aren Atau Dinamakan Wedang lalap Ini adik 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 Jadi Cara meminumnya Ini adalah Yang namanya Gula Itu digigit dulu Baru kita Seruput Kopinya Lantep Jadi Bagi pecinta kopi Yang berada dimanapun Teman-teman Youtube Pacip Mencoba yang namanya Kopi kelobot ratu ini Ini benar-benar asli Jadi Biasanya kalau Kopi-kopi itu Dicampuri dengan beras Kadang dicampuri Gakung Dicampuri Tapi ini memang Benar-benar Kopi Murni Kalau Teman-teman Youtube Penikmat kopi Itu pasti tahu Yang membuat Lambung Itu Perih Itu sebetulnya Bukan kopi Jadi Teman-teman itu Salah kaplah Kemarin saya sudah Berdiskusi Dengan teman-teman Pecinta kopi Bahwa Yang membuat Kecut itu Sebetulnya Gula pasir Atau gula putih Itu Jadi Ada solusinya Bahwa Yang mempunyai penyakit Mah itu Namanya ada Wedang lalap Kopi Kelobot ratu Sangat luar biasa Perlu kita apresiasi Itu merupakan Kuliner yang berada di Ponorogo Teman-teman luar kota Teman-teman Youtube Wajib mencoba Datang ke Ponorogo Untuk mencicipi Hopi Ini Dijamin aman Lambung Kalau disini Ada sate ayam lagi Pak Haji Ateng Gini Pak Haji Ateng Alamannya pun Di jalan Bayangkara Tontokan Si perut Jadi Teman-teman Youtube Perlu diketahui Bahwa Wisata kuliner Yang berada di Ponorogo Itu Ciri khasnya Sate ayam Yang ini Namanya Nasi Pecel Pedas Bah Temi 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 Apa temi 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 Pajuk Di Tidak Tidak Bersambung Di Tidak Bersambung Yang di Tidak Di Tidak 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 lepek gak oleh ada kempol tapi nape ketan dan ini adalah ciri khas gawat kalau yang disini sate ayam Pak Kentus ini yang namanya Pak Kentus ini nama nopo ciri khas apa gitu alamat jalan Sambirobyong Purbo Suman jadi temen-temen YouTube yang ingin menginginkan wisata kuliner asli ponorogo sate ayam silahkan datang ke ponorogo untuk mencicipinya dan di sebelah sini adalah pecel lagi jadi nasi pecel iwakkali sekayu saya juga sering makan di sana ini sudah langganan ini nangge kelarisan gebo di nasi pecel iwakkali ibumesium ini ada yang unik jadi lawek iwakkali jadi temen-temen YouTube sudah tahu kan bahwa iwakkali itu adalah membuat otak sangat cerdas dan dan disini adalah kopi lagi namanya kopi-kopi kita coba lagi kalau yang tadi kan kopi ratu klobot ini kopi lotus apa keunikannya kita coba mas ini dari mana dari ngebel kok namanya lotus itu sejaranya gimana kalau waktu itu dari kulitnya jadi disini tadi ditanya memakai pengen kopi robusta atau Arabica habis saya memilih yang robusta dan pada saat ini saya sudah kalau bersanding dengan kekuatan media bukan salah satu ponder gini seboi penorgan kalau temen-temen ponorogo pasti sudah tahu mohon maaf untuk pengabutan juga tadi sedikit agar ya betulah masyarakat kita kita sudah siapkan 4 laju untuk sendiri tapi ternyata masyarakat kita antusiasmenya kita positif saja kita antusiasmen belum perlu berlaku ayo 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 mohon maaf jadi itu kan tadi masalah teknik tentang antri ya mas tapi secara keseluruhan ini sangat luar biasa perlu kita apresiasi ini mengangkat ekonomi dari wisata kuliner yang berada di ponorogo ini ya jadi begini wisata ponorogo selama ini dan biasanya yang dikenal adalah ria piang itu khasenah kita tapi kita punya konsep bahwa ini orang ponorogo biasanya belum menyadari ini bahwa kita ini surganya kuliner di Jawa ketika orang di luar Jawa dikatakan ada masakan pecawa seharga 2000 atau 2500 ini kisah nyata ini teman saya di Papua ditanya orang Papua berapa harga makanan di tempat ini 2000 rupiah 2500 haa beli gula-gula kah itu makanan di tempat kita seharga satu buah permen bagi mereka kenapa ini tidak kita angkat kita ini surganya kuliner 2500 sudah dapat satu porsi 5000 sudah dapat daging kalau ini kita kemas ponorogo kita branding sebagai surganya kuliner di Jawa makan Indonesia Insyaallah kedepannya ini memang kita carikan yang langsung dari pelaku-pelaku sahamnya harapan kita yaitu ekonomi lokal cepat terangkan jadi ini sangat luar biasa loh karena persaingan pada saat ini kita bangun tidur pakai saja uangnya sudah diserot ke Jerman ke Inggris produk danun ngombek aku yote sobo ya teman-teman jadi ini kita harus support tentang pengembangan ekonomi lokal jadi semua nekpaman neng warung yutupu neng-tungnya tau gini diwilah sebelah kita tidak berusaha opo kita harus tetap support jadi kita beli makanan-makanan impor itu mahal no problem misalkan steak hot plate 25 ribu 40 ribu kita beli kenapa kita tidak bangga dengan masakan-masakan kita sendiri mungkin kedepannya memang ada ukuran-ukuran kita yang mungkin harus disesuaikan dengan selera internasional contohnya kopi kopi tumbuk bagi kita kurang bisa diterima oleh orang tembara kenapa mereka takutnya bekasnya kopi itu nyangkut di gigi itu memang persoalan buddha ya yang harus dipahami itu misalkan pecel kita suka pecel pedas yang kayak kudek gitu tapi saya yakin orang luar itu perutnya tidak tahan itu yang harus kita pikirkan bagaimana itu dibawah keselera internasional oh ya sebenarnya lupa tadi saya baca di salah satu kantor berita nasional di korea itu empat hari berjualan omsetnya sekitar berapa miliar itu apa itu kripik singkong ketela yang digoreng dengan minyak kelapa itu kita kenapa nggak bangga dengan apa yang kita punya sama di Jepang itu tempe itu menjual tempe itu omsetnya juga banyak ya terima kasih Pak Amka jadi teman-teman YouTube ini perlu kita apresiasi ini perlu kita dukung inilah budaya kita budaya wisata kuliner terima kasih sudah melihat video ini jika kalian kan semua silahkan klik tombol subscribe dan bagikan supaya channel ini berkembang untuk meliput tentang kesenian kebudayaan yang berada di dosantara terima kasih jadi nggak tahu kenapa kok saya tertarik dengan tempatnya Pak Kentus akhirnya anak-anak saya dan saya ingin membeli di sini sudah usaha berapa tahun berlebihan dari 15 tahun 15 tahun berarti sangat sudah sangat tapi itu meracik bubunya sudah berkasih pas sudah sangat berpengalaman oke untuk ahli racik bubunya nama banyak pesen terhadap teman-teman tentang wisata kuliner yang berada di Ponorogo untuk kita untuk Ponorogo banyak sekali pilihan dari kuliner ada ayam sate ayam nasi pecel gawat sama kopi oke terima kasih Pak untuk sate ayam Pak Kentus berhalamat di Sabar Besungan Jawa Sageropiong teman-teman yang dari luar kota kalau mau mencikipi wisata kuliner sate wajib hadir di tempatnya Bapak Kentus namanya unik sate ini gede-gede oke jadi saya mau mencikipi panas gede-gede sate ayamnya Pak Kentus jakingnya empuk enak lembut kalau digigin terus yang bumbunya ini ini ciri khas dari kuliner Sate Ponorogo ini saya suka ini sangat suka bener suka karena pas enggak terlalu pedes sumber gitu jadi enak tadi sudah mukbang keliling mencicipi sate ayam sekarang pokoknya kalau ke Ponorogo belum menikmati sate keliti berarti belum merasakan sensasinya simpel tapi jelas yang penting bedakan rasanya dan rasakan bedanya saat ini ketik di Ponorogo dan sangat unik di satu tapi sih bakar wong teluh oke tadi saya sudah merasakan sate ayam kalau sekarang saya mau makan sate kelinci ini sate kelinci memang lebih kecil daripada sate ayam kita coba agak sedikit ulat kalau sate ayam tadi lembut tapi kalau yang sate kelinci ini agak lebih sederung ulat dan untuk kopi pada cara malam hari ini saya terpana dan jatuh cinta kepada ini kopi ngebel robusta saya sudah merasakan ini langsung pesen 4 kap 4 kap ini terima kasih sudah melihat video ini jika kalian suka silahkan klik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman supaya channel ini berkembang untuk meliput tentang kesenian kebudayaan yang beradaan nusantara jayalah wisata kuliner nusantara nusantara nusantara